hai 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 halo guys apa kabar kalian semua gua harap kalian semua baik-baik aja kembali lagi bersama gue di channel gaming Vibes di game One Punch Man the Strong guys kita nge-game sambil santu ya enggak jadi di video kali ini ya gua bakal ngebahas si Goketsu dan Gioro Gioro apakah mereka duo yang mematikan atau kakor si Zobieman itu lebih baik daripada core Gioro Gioro maksudnya buat Goketsu nya ya kalau buat core mana yang lebih baik ya lebih bagus core Gioro ya kemana-mana karena kayak gila juga itu statusnya apa core statusnya Gioro ini nah disini kita bukan fokus ke Gioro atau ke zombie men tapi kita bakal fokus ke Goketsu kalau didampingin dengar core Gioro karena yang kita tahu core Gioro ini membutuhkan 5 esper ya dan kita bakal ngetes juga core zombie zombie men egor apa Goketsu kalau di core zombie men aduh susah banget kita ngomongnya kita nggak usah pakai buff genus nggak usah pakai buff apa-apa kita pure damage pure damage dari si Goketsu nya ya sebelum kita mulai gua bakal ngeliatin status Goketsu gua masih sama attack-nya 400.000 HPnya 1,8 dan gua nggak main speed ya di sini karena gua nggak suka main speed nggak tahu kenapa apalagi ini Meta Gioro ini ya kalau musuhnya bisa nge-burst jarang banget sih musuh bisa nge-burst kayak gitu kecuali yang bener-bener Sultan ya dan ini gear gua ini buff gear gua masih gamble buff gearnya masih ungu nah kita tes aja kita coba lihat di friend dulu kali atau di ranking deh rata-rata di server gua tuh pada ngumpet-ngumpetin guys wah jangan yang Sultan kita cari yang setara guys ya jangan Sultan nah ini nih BP 12 juta ranking 7 ya ini harusnya bisa Oh ini aja nih yang ada snack-nya nih ini nih si pembuild snack kita coba lawan dia ya kita coba di core Gioro dulu Oh iya ada Sky Kingnya lupa gua lupa di remove guys lupa di remove kita nggak usah ini kita pukul biasa aja oke wuh aduh aduh ubak itu 1,9 juta itu nggak bisa nge-burst nge-burst garo gua itulah kegilaan core-nya si Gioro ya Oke ini buff berserk dari core Gioro kita tes ya berapa demiknya 123 7 juta guys 7 juta Oke kita ulang kita ulang kita ulang biar kalau sekali nggak nggak valid ya nggak valid Hai mana nih orang Thailand eh ini Oh ya ini kalau sekali tuh nggak valid guys kurang valid Hai nggak berserk tak tak gua bingung guys ya menurut kalian lebih lebih enak pakai zombie man atau flashy flash guys Hai gua punya flash flash nggak kepake sayang banget mubazir Oh ini nggak kena internal injuri ya 2.600.000 guys darah Garo gua aja tuh cuman 1, berapa itu 2.600.000 nggak mati loh gimana coba ini kita ulti aja ya sekalian kita ngetes Garo gua lima juta ya mati dong amaiya mati guys lebih sakit Goketsu ya lima juta itu lima orang lima juta lima orang kita tes sekali lagi tadi mati aturan gua nggak usah ulti tadi ya salah tadi demik tertinggi kita di core Gioro 7 juta guys ya lumayan loh agak jadi kalau kalian nanya apakah Goketsu masih bisa dipakai di core Gioro itu masih bisa banget karena berserknya juga imba kita lihat kali ini berapa nih Oh satu koma dua doang geli-geli boss Hai geli-geli boss Oke ini empat internal injuri semua masih hidup ya buff berserk ada Sky King man wah masih 7 juta hampir 8 juta lah bisa dibilang 8 juta berarti ya kisaran segitu ya tujuh juta lapan jutaan ya oke kita coba tes di dia ya ini di server gua pada main speed semua guys jadi gua kalah speed sedangkan gua nggak suka main speed abis ini kita tes di core zombie man box sakit banget ya itu sakit banget ya guys Oh poenixnya biasa aja konex standar-standar bad dar 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 3500.000 Oh teak apa Guga main speed juga mereka nggak gak bisa ngeburst gua gitu loh jadi kayak percuma aja gua main main burst demg eh apa main speed ini susah banget internal injurinya ya Oke kita tes demg berapa miku binayo 6 juta 6 juta dengan posisi 3 internal injuri ya berarti ya soalnya ini agak kuat orang apa lain apa dia lebih solid deh daripada yang snack tadi kita tes sekali lagi biar valid abis ini kita coba pakai corgenitor genus lagi buff genus Ya guys kita lihat itu ngaruh atau enggak buff genus karena kan Gioro tetep masih bisa ngeheal tuh masih bisa tetap ngeheal jadi dapat 무엇 attacknya dadadada thats satisfying banget das gave gas kalau ngeliat Garo ul o gel ini kita suruh garo nya serang zombie man aja terus Garo nya serang tsumaki biar ada Stream blah internal injury Oke tiga sama ya kak tadi tiga internal injury 6.900.000 ya berarti kalau di dia sekitar 6.000.000 7.000.000 ya buat seekor goketsus ya seekor carry ya seekor damage dealer ya lumayan lah nggak terlalu buruk banget Oke sekarang kita coba pakai buff genus guys kita ganti aja zombie mannya terus garonya kita pindah kita coba pakai genus Oke kita tes di dia dulu kita tes di dia dulu guys karena dia yang lebih ini ya lebih tebel ya daripada yang tadi yang snack itu orang nge troll itu guys tapi BP snacknya 3 juta gila gimana coba itu BP snack 3 juta Oke Oke tuh mereka speed kenceng-kenceng juga nggak bisa nge-burst gua jadi percuma Oke ini udah ada tanda attack-nya ya di goketsu ya kita kasih internal injury dulu oke ke Phoenix oke 4 internal injury plus buff genus plus Sky King guys Oke kita langsung aja bikin ayo 8 juta guys 8 juta kalian bisa pikir gak tuh 8 juta hampir 9 juta guys yang tadinya DMK cuman berapa cuman berapa tadi tuh 6 juta 7 juta ya kalau nggak salah di dia nih di akame ini 6 juta 7 juta di masukin genus langsung 8 juta jadi kalian yang punya genus yang nge-build genus yang nggak perlu takut karena di Gorgioro tuh juga masih kepake sih genus ya si apalagi sih goketsu ini walaupun debut esper esper gua aja gambel-gambel guys cuman meljalgata masih Sky King ini nah kita coba lagi ya kita coba lagi sekali lagi ini berarti dengan posisi dua ya dua internal injury ya kita lihat berapa DMK 7 juta ya itu karena tadi lah hampir 9 juta karena empat ya internal injurinya dari attack-nya si Garo jadi ini lumayan loh lumayan banget loh berarti masukin ini tapi kalau kita masukin zombie man juga kayaknya sama aja deh kayak nggak usah deh nggak perlu karena zombie man yang ngebuffnya dari genus juga sedangkan kita juga udah tahu nih kita juga pakai si genus kan disini jadi nggak perlu Oh tapi gue nggak pakai si genus karena lain-lain penuh guys kayak sayang banget gue kalau nggak pakai si zombie man ini gua udah buat dia hampir BP2 juta terus nggak gua pakai kayak Mubazir gitu loh jadi kalau misalkan zombie man gua lepas juga kayak kurang gitu defense-nya lebih ke offensive banget sedangkan gua nggak main speed ya jadi ya kesimpulannya gitu sih ini Gero-Gero gua udah gua up sampai ini bintang tiga BP-nya 1,4 HPnya hampir 2 juta gua buildnya HP ya karena ya gua gua ngikutin orang aja sih orang-orang rata-rata bikinnya HP ini HP gua ini buff gear gua lebih GG buff gear ini gua daripada si Goketsu ya ini udah orange semua masalahnya gua nggak dapet yang ini yang attack guys dapetnya cuman ungu ruang nah ini gini terus ini nanti plan gua di Gero-Gero ini ini ya nungguin limit break Sebenernya gua bisa aja cuman gua simpen buat si nyamuk lebih worth si nyamuk nanti kalau buat di full upgrade ini juga butuh ini talentnya masih segini Aduh sorry guys Oke jadi videonya gua tutup dulu sampai sini jadi kesimpulannya Apakah koru apa koru kecuali apa kau kecuali dan genus masih kepake di di Gero-Gero tentu saja masih kepakai guys itu dmg gua bisa nge-burst sampai segitu banyak dan kalian bisa lihat tadi perbedaannya antara ada genus dan nggak ada genus ya karena koru Gero tuh juga nge-heal nge-heal juga gitu sama kayak zombie men jadi kalian enggak perlu takut tinggal diatur aja lain-lain sesuka kalian sesuaikan dengan karakter yang kalian punya dan kayak misalkan kalian nanya Garo atau Atomic Tatsumaki dan itu masih kepake guys menurutku bener-bener masih kepake itu karena kita belum ketemu belum keluar kayak genus SSR Tatsumaki V2 nyamuk tuh belum keluar ya jadi sekarang tuh masih kepake banget Oh jadi videonya gue udahin dulu sampai sini thank you guys yang udah nonton kalau aja kalau mau komen mau tanya-tanya silahkan komen aja nanti gue usahakan gue bales see you in the next video bye hai hai hai